Hari ini kita akan belajar cara mengubah background foto hanya dengan menggunakan HP Mudah sekali loh caranya, ikuti terus langkah-langkahnya Hari ini kita akan belajar cara menghapus background sebuah foto ya Jadi supaya background belakang itu hilang dan bisa transparan Sebenarnya caranya itu banyak sekali Jadi di playstore itu ada banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk menghapus background Tapi saya menyarankan yang cara ini ya Silahkan teman-teman klik chrome Kemudian google chrome ya Kemudian teman-teman silahkan ketik saja remove.pg Kemudian silahkan di enter Nah kalau sudah muncul tampilan seperti ini Ini online ya teman-teman ya Kemudian kalau sudah muncul tampilan seperti ini Silahkan teman-teman klik ini ya Upload image ini Nah silahkan teman-teman cari di mana foto yang akan dihapus backgroundnya Nah ini saya pilih ini Kita tunggu beberapa saat Nah ini kita tunggu dulu dan tadaa Aduh jangan tara ya itu aku dimarahi kalau pakai tara Jadi ini backgroundnya sudah seperti ini ya PNG ya Nah ini kalau teman-teman sudah silahkan teman-teman klik ini Download ini ya Nah silahkan di download Nah kalau teman-teman sudah mendownload tadi Di sini kalau sudah berhasil mendownload Coba kita cek di gallery ya Nah ini Nah ini unduhannya Nah hasilnya seperti ini Teman-teman tidak perlu khawatir Ini backgroundnya ini seperti hitam gini ya Tapi sebenarnya ini sudah transparan Nanti ketika teman-teman memasukkan ke sebuah gambar Itu pasti belakangnya sudah tidak kelihatan Dan selanjutnya Teman-teman bisa mengedit sebuah foto itu ya Tapi kali ini kita akan menggunakan aplikasi di playstore Jadi teman-teman silahkan klik playstore ini ya Kemudian silahkan Setelah saya cari-cari Saya sangat merekomendasikan aplikasi ini Ini ya coba kita ketik disini Follish Edit photo Gini ya Follish photo editor ini Putih ini ya Silahkan di install dulu Nah ini silahkan tunggu Sampai selesai Nah ini otomatis membuka tadi ya Teman-teman bisa klik buka tadi Nah kalau sudah ini di bawah ada buka Silahkan klik buka Jadi disini kita tanpa registrasi ya Mudahnya juga seperti itu Nah sekarang kita langsung saja cara editingnya Silahkan teman-teman klik foto ini ya Atau makulasa Tapi kita hari ini fokus di foto Nah ini kita izinkan Nah kita mencari backgroundnya dulu Jadi ini persiapan untuk nanti tanggal 31 Ini karena banyak sekali request Nah selanjutnya kita akan diminta meletakkan foto disini ya Disini Nah kita coba cari ke bawah Geser ke kanan Ini kita pilih yang tambahkan gambar ini ya Nah sekarang kita cari foto kita yang tadi sudah dihapus backgroundnya Yang ini Nah ini sudah muncul disini Sekarang kita agak perbesar Disesuaikan saja sesuai kebutuhan Nah atau agak dimiringkan Silahkan ditata sedemikian rupa ya teman-teman ya Ini bebas sekali menatanya Dan ini nanti saya hanya beberapa saja Nanti teman-teman silahkan mengeksplor sendiri Saya jamin ini mudah ya Jadi saya sudah suka sekali dengan ini Silahkan klik centang ini Atau mungkin teman-teman ada masukan Aplikasi apa yang mungkin lebih bagus Silahkan isi kolom komentar ya Kemudian kita akan memberi tulisan di daerah sini ya Kita memberi tulisan Jadi kita pilih yang ini Text yang A ini Nah umpamanya saya menuliskan ini Ini bisa diperkecil ya teman-teman ya Nah kita geser disini Nah kalau teman-teman ingin mengganti font Mengganti warna itu bisa disini Kita ganti fontnya dulu ya Nah ini silahkan teman-teman pilih Mau yang mana Nah ini tinggal digeser saja ke bawah Sesuai keinginan teman-teman Nah ini juga bisa di klik loh teman-teman Nah ini juga bisa Pokoknya silahkan di explore sendiri Itu banyak sekali pilihan Nah ini kalau mengganti font ya Kalau mengganti warna tinggal di klik ini saja warna ini Nah kita mau warna apa Umpamanya saya pengen warna biru gitu ya Nah itu bisa Kalau seumpama ini teman-teman ingin rata tengah ya Nah silahkan ya silahkan ini di klik yang tanda ini Kemudian ini pilih yang tengah Nah jadinya akan seperti itu Ini juga bisa di edit-edit loh teman-teman Silahkan di explore sendiri ya Nanti kalau saya explore nanti terlalu banyak memakan waktu Jadi silahkan teman-teman explore sendiri Oke Nah jadi sudah seperti itu Terus kalau teman-teman mungkin ada Ini ya Ini kalau geser ke kanan Itu banyak sekali pilihan Jadi teman-teman silahkan Di explore sendiri ya Sekali lagi silahkan teman-teman explore sendiri Supaya teman-teman itu Selanjutnya kita Diberi nama disini ya Kan katanya diberi nama Jadi kita klik saja disini Text Ketik saja nama teman-teman Ini saya ketik milik saya ya Ana Valera MPD Nah ini silahkan di enter Nah ini kecil saja disini teman-teman Lurus ya Nah kalau sudah lurus ini bisa diganti Mungkin tulisannya nggak kelihatan Bisa kita ganti hitam ya Pokoknya terserah teman-teman ya Ini pilihannya itu banyak sekali Banyak sekali Jadi teman-teman bisa Bebas Tapi akhirnya karena saking banyaknya Bingung ya milih yang mana Sudah jadi ya teman-teman ya Ternyata itu mudah sekali Nah kalau sudah Kumpamanya sudah di edit-edit ya Sudah pokoknya puas Mengeksplore ini banyak sekali Nah sekarang lutunya simpan Caranya kita klik simpan disini Nah sekarang kita mau simpan disini Langsung simpan Atau mau dikirim via whatsapp Atau bagaimana terserah teman-teman Umpamanya ini saya klik simpan Nah ini nanti kita lihat di galeri itu sudah ada Atau kita langsung coba kirim ke facebook Atau ke twitter atau kemana Coba saya kirim via whatsapp ya Nah ini Coba saya kirim ke diri saya sendiri Nah kemudian klik ok Nah hasilnya Bagus sekali Sekarang teman-teman bisa edit sendiri ya Selamat mencoba Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Terima kasih